cara mencoba atau nyobain atau ngetes ecu atau ECM hidup atau tidak mati atau tidak karena disini motornya honda mekanik bengkel berikan tutorialnya untuk motor bitfa ya teman-teman selamat sore dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak pada kesempatan kali ini mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara mencoba atau nyobain atau ngetes ecu atau ECM hidup atau tidak mati atau tidak mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua kali-kali disini pada suatu saat motor teman-teman mengalami keluhan yang sama motor teman-teman mogok mati total dan di vonis sama bengkel sama teman-teman mekanik ada analisa kerusakan pada ecu atau ECM nya oke mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa kita selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor jadi begini teman-teman terkadang kita sebagai mekanik menemukan permasalahan motor yang sedang kita kerjakan itu mogok atau mati total dan kita sudah menganalisa dan ngecek dan mencari permasalahannya dan kemungkinan analisa kita ada masalah dan kerusakan pada ecu atau ECM ini nah terkadang karena belum yakin atau takut salah salah analisa kita lebih baik untuk melakukan percobaan atau mencoba sebelum kita membeli ecu atau ECM dengan yang baru dan untuk memastikan kerusakan ecu atau ECM tersebut oke teman-teman nah disini mekanik bengkel akan ngetes ini ecu untuk motor bitfi hidup atau tidak disini nanti mekanik bengkel akan berikan caranya oke teman-teman nah ini ecu atau ECM motor yang mekanik bengkel pegang ini katanya mati ini aslinya punya teman mekanik punya teman bengkel kata teman mekanik atau bengkel tersebut ecu ini mati dan nggak bisa hidup itu motor nah kemarin nanya sama mekanik bengkel di rumah atau di bengkel saya ada ecu atau ECM untuk motor bitfi starter kasar atau enggak saya jawab ada nah akhirnya dibawalah artinya akhirnya saya bawalah ini ecu ke rumah nah sekarang karena tadi mekanik bengkel sibuk banyak perbaikan perbaikan baru sempat buatkan tutorial buat teman-teman semua ya dan buat nanti laporan sama teman saya bengkel juga apakah ecu yang dianalisa sama dia mati atau tidak hidup atau tidak nah ini bitnya starter kasar juga untuk ecu bitfi starter kasar k25 ya teman-teman nah disini jelas tertulis kode spare partnya k25 lengkapnya disini kode spare partnya 38770 strip k25 strip 901 dari keihin ya oke nah ini motor masih hidup teman-teman bisa dinyalakan dan bisa dan bisa dipakai kemana-mana ini mati kata temen mekanik coba motor yang akan saya kerjakan ini untuk contoh ya disini hidup atau tidak teman-teman nanti bisa melihat ya nah sen masih hidup ya sen klaksonnya mati ya kemungkinan saya engkol nah motor masih hidup teman-teman perhatikan ya motor masih hidup kita akan cobain ini mekanik bengkel engkol dan mekanik bengkel starter juga ya motor masih hidup kita akan tes apakah ecu atau ECM motor bit ini ini kode spare part k25 untuk bit starter kasar ini hidup atau tidak oke mekanik bengkel matikan yang jelas teman-teman sudah tahu ya bahwa motor bit ini hidup kita akan coba tes oke sebelum kita lakukan pemasangan kita buka terlebih dahulu nanti disini teman-teman bisa tahu letak dan posisi untuk ecunya ya untuk motor bit fi starter kasar kita buka terlebih dahulu ini masih mekanik bengkel pegang kita buka covernya dulu ya teman-teman kita buka covernya dan joknya dan cover yang ada di atas kita buka dulu teman-teman nah disini penting teman-teman untuk kita nggak salah-salah analisa yang lebih baik kita mencoba terlebih dahulu sebelum kita membeli nah seperti itu teman-teman ya kalau kita salah-salah analisa takutnya motor yang sudah kita beli spare partnya apalagi yang hubungan mahal nanti setelah kita pasang kita beli eh ternyata bukan itu permasalahannya akhirnya nanti kita bisa disalahkan gitu teman-teman ya lebih baik mencoba menggunakan motor yang masih hidup ini laporan keluhan si konsumen teman saya ecunya ini mati katanya entah itu motornya mati mogok dan nggak bisa dinyalakan nggak bisa hidupkan atau bagaimana saya nggak tahu intinya saya disuruh mencoba ada ecu nggak ada bongkaran motor nggak nah kebetulan di bengkel saya ada nah saya disuruh untuk nyobain kalau misalkan nanti ecu yang dianggap mati ini saya cobain di motor bit ini motornya hidup berarti ecunya ini atau ECM nya ini normal teman-teman ecu atau ECM nya ini hidup ya berarti teman saya harus melakukan pengecekan lebih ya yang artinya melakukan pengecekan di bagian lain kita buka dulu kita buka dulu joknya ya jadi nanti buat teman-teman juga biar tahu posisi ecu atau ECM motor bit fi tak terkasar letak dan posisinya dimana di depan sini teman-teman ya ada di depan apa nih tanki bensin nah ini teman-teman ya inilah disini letak ecunya untuk motor bit fi stater kasar oke disini tempat ecu nya ya kita akan buka nah disini teman-teman ada pembungkus ya ada pembungkusnya kita akan cobain kita buka ecu nya ya oke nah disini teman-teman nah nih ada dibalik sini buat teman-teman yang mungkin belum tahu letak dan posisinya disini mekanik bengkel berikan tutorialnya juga ya supaya teman-teman nggak mencari nah nih mekanik bengkel berikan penerangan nih teman-teman ecu nya tadi teman-teman sudah melihat motor ini hidup dan nyala normal ya coba mekanik bengkel buka dulu disini ada kedudukannya ya kedudukannya ya soketnya coba mekanik bengkel tarik dulu ya nah kita tarik nah ini teman-teman disini ada ya ini dia ecu nya sama K25 ya nah ini motor masih hidup akan mekanik bengkel nyalakan terlebih dahulu motornya supaya teman-teman bisa lebih tahu lagi apakah ecu nya hidup atau tidak nih ya oke mekanik bengkel nyalakan motornya nah masih hidup ya motornya teman-teman rodanya masih tuh semuanya masih hidup sen nah motor masih hidup teman-teman kita akan coba tes ecu yang ada nih ya karena kalau kita salah-salah analisa ecu ini mahal harganya kurang lebih 900 ribu teman-teman ya karena dia otak untuk motor injeksi oke ini ecu nya oke kode spare part nya sama K25 nanti kalau ecu ini saya pasang ke motor masih hidup motornya motor masih bisa dinyalakan dan motor masih bisa dihidupkan artinya ecu ini masih hidup berarti teman saya atau bengkel yang mengerjakan motor ini salah analisa dan kemungkinan nanti harus ditingkatkan lagi pengecekannya oke teman-teman mekanik bengkel akan langsung lakukan untuk mencoba mekanik bengkel matikan terlebih dahulu motornya klik motor sudah mati kita akan coba cabut ecu yang lamanya mekanik bengkel taruh disini ya terlihat teman-teman ya supaya mekanik bengkel apa namanya gak apa namanya untuk rail gitu teman-teman mekanik bengkel taruh disini ya terlihat ecunya mekanik bengkel taruh disitu ya nih nah ini ecu yang masih nempel di motornya caranya untuk ngetes jangan yang motor masih hidup artinya ecu yang masih hidup kita pindahkan ke motor yang mogok jangan karena ini apa namanya otaknya teman-teman takutnya motor yang mau dicoba ada konsletin konsletin artinya ada konsleting konsleting perkabelan nanti takutnya kalau ini ecu yang hidup kita langsung pasang ke motor yang mati dan ternyata ada konsleting ini nanti ikut mati teman-teman jadi ini diselamatkan dulu yang ecu motor hidup diselamatkan dulu ya ini kan sudah difonis mati katanya motor gak hidup sama mekanik sama bengkel sana teman saya ya nah jangan yang posisi hidup langsung dipasang jadi yang mati dipasang dulu ke motor yang hidup dipasang dulu ke motor yang menyala nah gitu teman-temannya oke kita akan cabut nih ecu yang dianggap mati kita akan cabut nah caranya sama aja kayak mencabut soket kita tarik saja dan kita goyangkan nah ini udah lepas ya ecunya yang ada di motor sekarang kita akan pasang ecu yang dianggap mati kode spare part nya sama teman-teman k25 ya tuh k25 ya kita pasang yang dianggap mati kita langsung pasang ke motornya nah ini yang dianggap mati sudah terpasang sekarang kita akan nyalakan motornya kita akan cobain motornya kalau ecu yang dianggap mati ini hidup otomatis ecunya baik ecunya enggak ada masalah ya berarti ada permasalahan lain kita akan coba nyalakan motornya mekanik bengkel akan fokuskan nah teman-teman nanti bisa melihat ini ecu yang hidup masih di pegangan tangan saya ya kita akan nyalakan motornya kalau motornya hidup berarti ecunya dalam kondisi baik tetapi kalau misalkan motornya mati enggak bisa dinyalakan enggak bisa didukkan artinya ecunya emang benar-benar mati nanti bisa ditandakan juga pada nah disini semuanya kelistrikan masih hidup teman-teman nih nah tuh ya kelistrikan masih hidup saya gunakan ecu yang dianggap mati motor enggak hidup nah sekarang coba akan mekanik bengkel nyalakan motornya mekanik bengkel akan nyalakan motornya ya oh iya sepertinya ecunya mati nih teman-teman nah berarti kemungkinan di sistem pengapian ecu nah berarti emang ecunya mati nih ya motor enggak bisa dinyalakan nih ini ecu pada motor ini nanti akan saya langsung ganti dengan ecu yang baru ini artinya motor yang ada ya ecunya ya nah sekarang saya udah ganti ecunya dengan yang mati motor enggak bisa hidup walaupun kelistrikannya hidup nah iya bener ya nah itu yang dimaksud jangan yang hidup langsung dipasang ke motor yang mati takutnya ada masalah-masalah pada kelistrikan atau kabel konslet nanti yang hidup ikut mati gitu teman-teman nah kalau ini sepertinya fix ecunya mati nah saya engkol enggak hidup ya nanti akan saya pasang lagi ecu yang ada pada motor ini kita engkol mati ya kelistrikan hidup ya berarti ini artinya sistem kelistrikan pada ecunya atau ECM nya yang mati ya oke kita akan starter ya motornya nah oke teman-teman berarti ecu yang ada yang ecu yang sedang kita bahas berarti memang mati dia kita akan coba kita kembali ya ini sebelum saya pasang yang ecu bawaan motor saya engkol engkol kelistrikanya hidup ya dan full pump juga hidup teman-teman nah nih berarti ini ecu pengapian teman-teman ecu pengapian artinya dalam ecu ada sistem elektronik pengapiannya berarti mati ini oke nah berarti fix mati ya sekarang akan mekanik bengkel ganti lagi dengan yang baru nah tadi mekanik bengkel berikan permasalahannya jangan yang kondisi baik langsung dipasang ke motor yang mati takutnya ada konslet-konslet di kabel motor itu akhirnya yang hidup jadi ikut mati gitu teman-teman ya oke kita akan coba ganti kembali kita pasang kembali si ecu yang hidup ecu yang ada pada motor dan ecu yang mati kita akan cabut dan kita akan coba ecu yang bawaan motornya oke nah sekarang sudah terpasang kita akan coba hidupkan motornya kalau motor ini hidup berarti memang ecu nah oke berarti si motor ah artinya ecu yang dianalisa sama temen saya ecu yang dianalisa sama temen bengkel saya berarti mati ini ecu sudah saya kembalikan berarti memang ecu dari temen saya ecu dari bengkel mati ya disini mekanik bengkel hanya untuk mencoba saja ya hidup ya mekanik bengkel coba nyalakan lagi menggunakan engkol ini ecu yang mati ya dianggapnya ya nah hidup oke berarti fix temen-temen ini ecunya mati ya mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua tutorial dari mekanik bengkel cara ngetes atau cara mencoba ecu atau ECM pada motor Honda khususnya bit fi yang mati jadi kesimpulannya dalam melakukan pengecekan jangan langsung ecu yang hidup kita pasang ke motor yang mati takutnya nanti terjadi konslet atau masalah pada motor yang mati tersebut menyebabkan ecu motor yang hidup jadi ikut mati bisa terbakar dan blablabla gitu temen-temen ya jadi yang dianggap mati kita pasang ke motor yang masih hidup sukses selalu buat semua sukses selalu